Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, dengan bantuan yang selalu ada. Alkitab berkata dalam Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita memiliki janji-janji yang kaya di dalam firman Tuhan, jika kita hanya percaya dan mengandalkan Dia. Kita berada dalam bahaya karena mengandalkan usaha manusia yang buruk dan tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Setiap orang yang memiliki peran dalam persiapan besar pekerjaan Tuhan untuk akhir zaman ini harus mendekat kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengutus para pekerjanya untuk melakukan tugas khusus baginya, Dia telah berjanji untuk bersatu dengan mereka, jika mereka mau bersatu dengan Tuhan. Namun, jika mereka memisahkan diri dari Tuhan dan mencoba melakukan pekerjaan ini dengan kekuatan mereka sendiri, mereka akan menemukan kesulitan dan patah semangat di setiap langkahnya. Di sini, kita memiliki janji bahwa dalam bekerja bagi Tuhan, Dia ada di sebelah kanan kita untuk menolong kita dan bekerja bersama kita. Adalah kebodohan terbesar di dunia ini jika ada di antara kita yang mengambil pujian untuk diri kita sendiri atas kesuksesan yang kita miliki. Semakin rendah hati kita berjalan bersama Tuhan, semakin Dia akan menginvestasikan dirinya kepada kita untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah merancang untuk mengutus hamba-hambanya untuk melakukan suatu pekerjaan baginya dengan segala perlawanan iblis dan melekat-melekat jahat yang menentang mereka, kecuali Dia memberikan pertolongan ilahi kepada mereka. Alasan mengapa kita tidak memiliki keberhasilan yang lebih besar dalam pekerjaan adalah karena kita bergantung pada usaha kita sendiri dan bukan pada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Adalah hak istimewa bagi kita untuk merasakan kelemahan kita, ketidaklayakan kita, dan kemudian meminta pertolongan yang telah Allah sediakan bagi kita. Kita dapat mengambil firman dalam kesusahan kita, dan ketika kita merasakan beban jiwa-jiwa di atas kita dan berkata, Ini Tuhan, Engkau telah berjanji, dan Aku percaya pada firman-Mu. Kita harus belajar untuk datang kepada Bapak surgawi kita sama seperti seorang anak yang datang kepada orang tuanya di dunia. Ia berkata dalam Matthew 7 ayat 9 sampai 11, Meskipun setiap pekerja Allah harus mengembangkan kekuatannya sebaik mungkin, namun ia tidak boleh mengandalkan kekuatan tersebut. Lakukanlah segala sesuatu yang dapat kamu lakukan, dan percayakanlah sisanya kepada Allah. Dengan bantuan yang selalu ada, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton!